Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika kali ini kita akan masih melanjutkan pembahasan kita mengenai formulasi integral tertentu nah kali ini kita akan membuktikan integral dari dx bagi a kuadrat di kurang x kuadrat dimana a itu adalah sebuah konstantan ternyata itu hasilnya adalah 1 per 2a len a tambah x bagi a kurang x jadi harga mutlak daripada len a tambah x a kurang x nah bagaimana mekanisme menyelesaikan ataupun membuktikan persamaan integral tersebut untuk itu saya akan menuliskan terlebih dahulu persamaan integral yaitu dx bagi a kuadrat di kurang x kuadrat ini yang kita akan buktikan nah tentu karena ini adalah sebuah persamaan integral dan memiliki karakteristik seperti ini maka biasanya kita menggunakan permisalan trigonometri oleh karena itu saya tuliskan terlebih dahulu persamaan trigonometri yang kita gunakan yaitu pertama sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1 nah sama dengan 1 sehingga ini juga bisa saya tulis cos kuadrat theta sama dengan 1 di kurang sin kuadrat theta nah oleh karena itu setelah kita melihat formulasi ini dan memiliki kemiripan dengan ini maka bisa kita misalkan x maka kita bisa misalkan x sama dengan tulis A jadi x sama dengan A sin theta apakah harus sin theta bisa juga menggunakan cos sebenarnya ya kalau cos apa cosnya dipindahkan ke ruas kanan nah kali ini saya akan menggunakan x sama dengan A sin theta setelah kita mengetahui permisalan yang tepat yang cocok yang sesuai maka langkah berikutnya ini kita diferensi dx sama dengan A cos theta d theta nah sehingga setelah kita memisalkan seperti ini maka integral di atas bisa kita ubah sesuai dengan permisalan yang kita gunakan sesuai dengan permisalan yang kita gunakan yaitu tentu disini adalah A cos theta d theta kemudian kita bagi disini adalah A kuadrat di kurang nah karena x itu adalah A sin theta maka jadinya A kuadrat sin kuadrat theta sehingga ini kita bisa tulis sehingga ini kita bisa tulis integral A cos theta d theta nah kita bagi keluarkan A kuadrat tinggal 1 kurang sin kuadrat theta nah inilah yang saya maksud bagaimana kita memisalkan satu satu integral agar sudah sesuai dengan ini dengan demikian kita sudah bisa tuliskan bahwa saya lanjut ini masih lanjut ya disini terus integral nah tentu A nya sudah hilang tinggal 1 per A ini tinggal 1 per A kemudian 1 di kurang sin kuadrat theta itu sama dengan cos kuadrat theta sehingga kita dapatkan disini adalah cos theta per A cos kuadrat theta d theta nah dengan demikian kita bisa sederhanakan ini akhirnya kita akan dapatkan seper A karena cos nya hilang 1 maka tinggal seper cos nah seper cos itu adalah paling adalah second theta d theta kita tulis dulu sebagai persamaan 1 nah integral second theta d theta saya tidak perlu turunkan kembali karena itu merupakan sebuah rumus dasar yang sudah kita yang sudah saya turunkan pada video sebelumnya dimana untuk jadi untuk integral second x itu jadi ini sudah merupakan sebuah rumus yang sudah pernah kita turunkan yaitu adalah learn second x ditambah nah ini adalah rumus yang telah kita buktikan pada video sebelumnya kalau saya tidak salah pada video part 7 dan 8 nah tentu ini kita tinggal bisa menggunakan rumus dasar ini sehingga hasilnya kita dapatkan adalah seper A kemudian learn tentu bukan second as ya karena menggunakan theta maka disini adalah second theta ditambah tangan theta nah selanjutnya kita harus mengubah kembali theta ke fungsi x ya ke fungsi x nah bagaimana cara mengubahnya maka kita gunakan apa namanya segitiga siku siku nah kita gunakan segitiga siku siku segitiga siku siku ini tentu dengan menggunakan konsep pitagoras juga akan ada nah kalau misalkan kita sudah jabarkan tadi bahwa x sama dengan A sin theta ini saya ketuliskan katakan theta atau bisa saya katakan bahwa sin theta adalah x per A jadi sin theta itu adalah x disini tentu per A oke dengan demikian dengan menggunakan pitagoras maka panjang sisi yang mengapit sudut itu adalah tentu A kuadrat dikurang x kuadrat akar nah dengan berpatokan ini jadi dengan berpatokan ini maka bisa kita transfer fungsi theta ke fungsi x namun namun demikian terlebih dahulu saya tuliskan dulu dx sama dengan A kuadrat dikurang x kuadrat ya nah tentu ini adalah seper A len ya second theta jadi second theta itu adalah kalau cos theta akar A kuadrat kurang x kuadrat per A tapi kalau second theta kebalikannya adalah A per akar A kuadrat dikurang x kuadrat kalau second berarti ini kita dapatkan A sama dengan A kuadrat kurang x kuadrat nah tambah sedangkan tangan theta tangan theta adalah x per A ya jadi tangan theta itu sesuai dengan ini adalah x per A jadi sebenarnya persamaan ini sudah 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 apa namanya sudah cocok sudah sesuai sampai disini sorry bukan x per A ini salah jadi tangan theta itu saya hapus dulu sorry ya bukan x per A kalau x per A adalah sin jadi tangan theta itu jadi saya tulis dulu sini x per A len A bagi A kuadrat dikurang x kuadrat tangan theta adalah x per ya x A x per A kuadrat dikurang x kuadrat nah ini yang baru benar jadi yang salah tadi itu x per A nah setelah kita dapatkan ini sebenarnya sudah bisa jadi solusi daripada ini akan tetapi karena kita ingin membuktikan sesuai dengan petunjuk ini maka kita coba manipulasi bahagian yang ada di dalam tanda kurung tersebut sehingga kita bisa dapatkan kita bisa manipulasi super A len nah karena ini sama penyebutnya maka kita bisa tulis A ditambah X A kuadrat dikurang X kuadrat ya bisa ditulis seperti itu kemudian selanjutnya kita tinggal menyederhanakan ini adalah seper A len nah ini A tambah X bisa kita masukkan ke dalam akar nah kita bisa masukkan ke dalam akar sehingga dia jadinya menjadi A ditambah X ini tentu pangkat 2 kemudian dibagi dengan A kuadrat dikurang X kuadrat nah gini nah kemudian kita selesaikan kembali seper A len nah ini A kuadrat dikurang X kuadrat pangkat 2 kemudian ini saya faktorisasi menjadi A ditambah X A dikurang X ini pangkat seper 2 oke bisa dimengerti sampai disini nah nah setelah kita lihat ini maka salah satu ini bisa hilang tinggal satu ya kemudian seperduanya pindah ke depan sehingga kita dapatkan kalau ini pindah depan berarti seper 2 A menjadi len nah ini tinggal 1 A ditambah X dibawah sudah hilang A tambah X jadi A dikurang X maka terbukti apa yang kita inginkan nah selanjutnya untuk nomor 13 tentu X kuadrat dikurang A kuadrat jadi X kuadrat dikurang A kuadrat nah tentu permisalannya bukan lagi memisalkan dengan menggunakan sin ya bukan lagi menggunakan sin tetapi untuk itu untuk ini bisa kita gunakan adalah tangan jadi kalau misalkan ini saya tulis ini misalkan ini saya bagi cos berarti tangan kuadrat ditambah 1 ini sama dengan second kuadrat X ya second kuadrat X sehingga kita bisa tulis tangan sepangkat 2 sama dengan second kuadrat X dikurang 1 maka permisalannya karena disini minus maka permisalannya X yang digunakan adalah second X ya jadi permisalannya adalah second X nah pada kesempatan ini saya tidak akan menurunkan membuktikan rumus 13 ini silahkan kalian membuktikan sendiri dengan petunjuk bahwa untuk menentukan menghilangkan faktor X kuadrat A kuadrat maka permisalan 3 trigonometri untuk X yang cocok kita gunakan adalah second X ya second apa tentu A second X second X jadi A second X atau X apa X X sama dengan A second theta kalau misalnya ini theta ya sorry saya tulis theta gitu baik demikianlah penjelasan untuk formulasi integral tak tentu ini semoga ada manfaatnya sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh